Mengelabui satu pemain, nah bermahaya, tepukan tidak sempurna apa yang terjadi, ampun Nampak kita lihat ada salah pengertian, nampaknya antara bola yang coba dipotong, dipetik oleh Akil Safik tadi dengan satu pemain belakang kita menghasilkan gol pertama untuk Korea, Bumbindo Iya, setelah berkali-kali para pemain Korea mencoba menyerang dengan umpan-umpan datar ya, umpan 1-2, akhirnya mereka mencoba untuk mengaplikasikan umpan diagonal, umpan silang, tendangan tanpa pressure Iya, kali ini ada peluang, coba dikejar, Zagar aja, break, iya ampun, sebuah, sebuah serangan dan juga coba bagaimana Crossing kembali, coba dia lakukan, cukup berbahaya lagi Sehingga mereka mencoba untuk menempatkan setiap pemain, di depan ataupun di samping Menghadapi pressing dari pemain Korea, satu pemain kita dilewati, cukup berbahaya, ada ruang di sana, tendangan yang cukup Christian Sun coba dibayar lagi, Rianto, cutback berbahaya, gerakan berputar, yaaa, masih bisa diambil Bola, ada di kaki-kaki pemain Korea, angkat bola di udara, ikan daerahnya, oh, berbahaya kalian, ada ruang untuk, masih bisa diselamatkan oleh Akil Safik Yang sudah dua kali mendapatkan peluang untuk menjebol gawang dari Akil sebelumnya melalui sundulang Berikan pasing-pasing pendek dan kali ini berbahaya Berbahaya lagi tetapi masih ada Iqbal Kembali lolos kita lihat pemain Korea, apakah melakukan cutback, kita saksikan Kepada Iqbal dan kali ini membelah lautan, ada pemain kita ribat, 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 jabrat Juga disarbonisasi dari Korea Bung Binder Iya, peluang terbaik ya bagi Indonesia ketika tadi Hanis menyodorkan umpan Lutfi lagi mampu mengamankan bola, ada Egy Malana Fikri Egy memberikan pasing pendek cukup cepat kepada Sadil Rokit Ramdhani Pemikiran yang cepat ya dari Egy tadi melihat bagaimana Sadil berada pada posisi bebas tetapi Lalu ini Lee Kangin menuju ke sebelah kiri, crossing kali ini berbahaya Punya Akhil Safik ya ini adalah peluang yang sangat baik, clean heading Tadi yang dilakukan Lagi disana mengamankan bola, kembali ada ruang loh ketendangan bebas Ancang-ancang dia Mencoba untuk melakukan terobosan kepertahanan Indonesia Dan mencoba mencetak gol dari dalam kotak penalti Ada usaha, kali ini dari luar Masih upaya dari pemain Korea, kali ini melakukan crossing berbahaya Sebuah serangan yang terencana dan begitu baik tadi memang juga dilakukan Dan mampu untuk memenangkan duel keunggulan tinggi mereka Bung Binder Ya memang dan terlihat sepertinya tidak ada pressure yang diberikan Tadi menghadapi Nur Hidayah tetapi kembali mendapatkan sebuah gempuran yang cepat tadi Tampak tidak siap pemain-pemain kita melalui pemain yang berbahaya sedari tadi Eom Won Sang Bung Binder Ya mencetak gol kedua ya Eom Won Sang Dari posisi yang memang ia tempati sektor sayap sebelah kanan Sekaligus membawa Korea Bantu tadi Coach Indra Safri Berbahaya lagi Pendek lagi kepada Egi Mulana Fikri Kepada Witan Sulaiman Jauh Antara Witan, Egi Ya sayang sedikit cepat bergerak tadi Menuju ataupun Korea yang ada di sebelah kanan melakukan crossing berbahaya lagi Kosong Tidak sempur Ya kembali kalah ya dalam duel di udara Crossing yang diberikan Dan memang tidak terkawal sama Teruslah berikan dukungan pemirsa Berbahaya lagi kita lihat ada beberapa pemain Kosong Ya inilah yang dikhawatirkan ya bahwa Miskoordinasi ataupun komunikasi yang Tidak rapi di lini pertahanan Terlihat ada jebakan offside yang coba diterapkan Tetapi juga pada satu sisi Ketika memang tidak berhasil Tidak ada covering yang dilakukan oleh salah seorang pemain Yang tadi berat Betul memang ia tampak tidak nyaman ya Setelah tadi terjatuh Upaya kali ini umat melalui Tadi diberikan kepada Alafle Pemain Lutfi Balikabi Lakukan tendangan langsung Dari luar kota Dari luar kota Dari luar kota Dari luar kota